Intro Ya informasi lainnya sodara pasca ditangkapnya 4 tersangka kasus perdagangan 13 anak di kota Jambi Tim gabungan Polda dan Poresta Jambi terus melakukan pengembangan kasus Dimana kini korban terus bertambah menjadi 30 orang anak dan seluruhnya diketahui masih di bawah umur Direktur Risis Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan mengatakan bahwa setelah dilakukan pengembangan terjadi penambahan korban Yang awalnya 13 orang kini menjadi 30 orang Kaswandi menegaskan korban kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan perjalannya proses penyelidikan Ia menuturkan rata-rata umur korban saat ini berkisar 12 hingga 15 tahun Baik yang masih berstatus sebagai pelajar SMP maupun putus sekolah Ada pun dalam kasus ini terdapat 4 laporan polisi yang masing-masing 2 laporannya ditangani Polda Jambi dan Poresta Jambi Jadi untuk kasus yang perdagangan anak dan perlindungan anak dan TPPO ya Yang saat ini ditangani oleh Poresta memang kita ada 2 perkara juga yang kita tangani Nah karena perkara itu disana sudah status tersangka yang sudah ada di Poresta Nanti kita bergabung ya kami bergabung dengan penyelidik Poresta nanti sama-sama untuk melakukan penyelidikan kasus ini Dari hasil pemeriksaan oleh rekan-rekan Poresta untuk korbannya memang bertambah ya Yang kemarin sudah rilis 13, ini sudah bertambah untuk korban Bertambah berapa Pak ini? Kalau tidak salah saya sudah hampir 30 orang ini total selumanya Untuk tersangkanya Pak ini? Tersangka kalau sudah ditahan Tersangkanya itu ada 3 dewasa dan 1 pelaku anak Jadi ada upaya ini tidak apa di dalam proses orang itu perhubungan dengan anak? Ada proses video informasinya? Dividiokan tidak ada informasi dikomersilkan atau dijual video itu? Sementara tidak ada ya Masih pemeriksaan tim, penyelidik Poresta tidak ada Jadi memang pelaku utama ini dia hanya untuk diri sendiri Maksudnya dia meminta mucikari untuk mencarikan anak Rata-rata anak kan di bawah antara 12 tahun sampai 15 tahun Itu hanya untuk diri dia sendiri Dari hasil pemeriksaan korban anak pun juga dijelaskan juga Memang habis di Jakarta anak itu kembali Ya setelah dia belanja di Jakarta, dikasih uang Nah kemudian dia kembali Pertataan anak itu sih sekitar 3 hari di Jakarta Perjalanan 1 hari Kemudian 1 hari itu ada bidananya Terkait dengan pecah bulan itu Kemudian hari ketiganya itu sudah Kontributor BTV Rio melaporkan dari kota Jambi